oke guys kali ini kita akan ngebahas Mamon Swipe dari page 1.2.1.5 oke udah semua dari Mamon Swipe udah afdol kalo kita ngebahas Mamon Swipe gak sambil udut dan ngopi oke openin dulu guys, hayuuu oke gue akan ngebahas dari tick value passive ability nya ketika Mamon Swipe ngeluarkan damage defense and special defense nya itu menambah 3 detik dan stuck sampai 3 kali kita Mamon Swipe, use Isaac, pokoknya dia setiap skill dia langsung ke basic attack booster ya dimana basic attack booster itu pukulan ketiga oke nanti akan gue contohin nanti gue akan contohin oke basic attack nya boss attack efiki 3 kali ya gue akan contohin basic attack nya gue akan contohin 1,2,3 nah ngebukul tuh setiap mukul liat ya setiap mukul beku hmm tuh iya setiap mukul dia ngeluarkan membeku musuh untuk keluar dari tick gambar sekretar yang menambah Mamon Swipe dan sekretar yang menambah untuk beberapa waktu ke musuh yang setiap beku Mamon Swipe oke mantap sekali dan skill nya Ice Shark ya ngeluarin 3 batu killin damage karya efek ngeluarin kecepatan musuh untuk beberapa waktu dan jika tiga-tiganya kena dia akan beku untuk sementara waktu oke ini gue akan contohin skill ketiga 1,2,3 dia akan beku tapi kalau misalkan gak sampai tiga sih gak akan beku gimana contohnya oh ini nih gue nyontekin ke dia nih ya mungkin gue kesini nih 1,2 beku juga ya agak cepet ya jalan hahaha mungkin model aja biar enak oke udah enak oh gak bisa ya iya 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 oke seperti itu ya pokoknya gak sampai tiga stack eh gak sampai tiga kena ah apa batunya gak kena dia gak beku cuman gue ingin kecepatan musuh cuman kalau tiga-tiganya kena dia akan ngebeku nice oke kita akan ngebahas skill tackle nya rasa reset sesuai dengan lokasi yang kita tidur dan login damage dan knock up oke kita coba kita lihat skill 2 nya enak ya seperti biasa cuman tuh ya knock up atas dan stun tuh bisa kumpul seperti ini 1,2,3 scroll kalau enggak gini nah jadi dari skill 3 nya itu eh dia skill 1 nya tetap bisa dapet fish uniknya lagi skill 1 tuh lihat langsung base letot beku lagi tuh lihat 1,2,3 beku hmm gimana gak mantap itu ya oke kita akan ngebahas ke granjitannya dari icicle crash ya yang ngejatuhin icicle sesuai dengan lokasi dan ngeluarin damage ke musuh area of effect AOE ya biar serangan AOE oke seperti biasa mengurangi kecepatan musuh untuk beberapa waktu dan final after set amount the waktu sorry bahasa ini sudah terbatas banget oke oh dia langsung buat attack juga sama kayak di skill 1 langsung saja naikin level dia oke kita tes yang ini kita lihat kita lihat kita lihat namanya 1,2,2 gede oh sama ya langsung langsung base attack lagi ya tunggu gue cancel dulu nih kita gak ada base attack eh gak ada boss attack gue gak ada boss attack tuh hmm boss attack lagi nice kalian bisa lihat di bawah di bawah sini tuh ada ada stacknya itu 3 ya ini nih ini tuh bah eh apa ini 3 kalian mau tau ini pasifnya dia nih pasifnya dia mantap jiwa oke skill 2 nya high cost power biasa Mamo swipe terus sesuai sesuai yang kayak dash mungkin skill ke upgrade-annya dia dealing damage oke biasa ada damagenya juga ngedash tapi distomping increase damage for the enemy kita akan naikkan levelnya Mamo swipe the storm their feet dia ngeluarin damagenya ke AOE juga dan sini dia bisa unable to force of time apakah kitanya yang gak bisa ngapa-ngapain atau musuhnya kita gak bisa ngapa-ngapain nanti kita coba distomping their increase directive for ajan oke itu ya sesuai ada arahannya kita kesana wah salah hehehe oh ini ya ngedash storm hmm mantap ya lagi ngedorong musuh ngedash hmm mantap ya coba sando beku hmm hmm wah kombonya mantap sekali lagi ya hmm 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 asli coba boss stacknya nambah gak kalau misalkan ngedash oh gak nambah ya cuma skeratu yang nambah ya ya ngedash hmm hmm mantap jiwa mantap jiwa ya wah disini gue udah level max ya disini udah level max kita lihat makin makin luas ya area-nya makin luas ya tuh sekelat ini coba uh lebih sakit kita kumpulin coba hmm mantap jiwa mantap jiwa kita ngebahas urtinya ya mamut mesh mamut suai jam suai lokasi dan imun dari halangan hindrance ya hmm mungkin dia juga bisa bikin kenokap kita coba tes urtinya itu ya tapi gak jauh ya gak jauh kita lihat hmm 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 nemayan mau tahu combo nya gini skill 1 ulti hmm 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 mantap jiwa hmm 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 udah beku, boss attack dulu, curiq ah mantap ciwa kita bahas skill yang Ice Fang use Crote Influence Fang throw Opposing Crosser ya berarti dia menggunakan Crote Influence nya untuk ngerempal musuh di pokemon yang kedekatnya ya mungkin ya gilin damage ya seperti biasa mamut ngeluarin damage tapi ngebaku juga untuk beberapa waktu uniknya lagi si pengguna ini bisa destroy the trower pokemon ke belakang atau ke depan kita bisa ngalahin nih loh lu mau ngebuang musuh ke belakang atau ke depan ini buat nyuri buat nyuri attacker ama speedernya ini yang nyawatin nyawatin ini mantap ini dan ngeluarin damage nya area efek dan selalu meninggalkan beku untuk beberapa waktu the next basic attack gue paling demen dari mamut solipto the next basic attack nya itu ngeboast stat kita skratul dulu kita mau lihat katanya bisa ngerempal musuh ke depan kita lihat hmm uub jarang pakai analog ya nih lihatnya tuh bisa diculik hmm hmm mati lu hmm ajib nggak ya ini lagi ini dia dia mau kabur nih apa nggak dia mau ngegang temen kita temen kita skakat ini bisa lu ngapain bunuh semuanya, edan nggak? mamon swipe edan untuk saat ini mamon swipe, read up the design, sesuai yang kita lokasi, during damage enemy area of object ke depan kita tes skill keduanya, lebih jauh, langsung dicurit, kombonya, setun, langsung dicurit, buang, setun, curit ajib nggak? Oke kita langsung ke level max ya oke ini kita lihat ya, makin gede ya area nya, uh liatnya juga, banting smackdown edan sih, bagi gue si edan, combo yang dari sini, gue sih sarannya begini ya, kita coba dari skill 2, lupa, putih lagi, hm mungkin? membuang, MC mantap jiwa, ya kan, sore ini pendek, putih dia pendek, ya kan, putih dia pendek mungkin ini cikta ya, musuh, ya kan, gue mau ngurili, ulit, buang mantap jiwa oke terima kasih yang suka nonton di video kali ini terima kasih juga yang udah klik video kali ini gue akan ngebahas pokemon pokemon lainnya mungkin next kedepannya sorry kemarin gue upload video di list pokemonnya gak gue bahas tapi terima kasih yang udah klik video kemarin kalau lo suka sama video kali ini jangan lupa di share like and comment please satu hal lagi subscribe channel ini biar channel ini berkembang oke guys salam kali salam dari gue dagno thank you